Selat Madura Oke, jadi begini, ini sebenarnya fenomena alam biasa, alamiah. Jadi perbedaan seluruh air antara air laut dari Laut Jawa dengan air laut dari Selat Madura yang mengarah ke timur. Jadi di dalamnya masuk banyak air tawar yang membawa sedimentasi lukun. Kemudian ada perbedaan kadar garam, perbedaan suhu, dan perbedaan kerapatan air. Sehingga dari dua arus ini tidak ketemu. Hanya itu saja atau biasa disebut fenomena helokline. Menurut laporan warga yang diterima Badan Pengembangan Wilayah Suramadu atau BPWS, fenomena helokline di Selat Madura telah terjadi sejak Kamis lalu.